Selamat datang kembali di channel ini Sekarang sekalian video kali ini kita akan membahas terkait dengan update terkini Pembahasan peraturan pemerintah sebagai aturan teknis dan pelaksana Undang-Undang Aperaturasi Penegara Dimana Undang-Undang ini salah satu poin penting yang tercantum di dalam Undang-Undang ini adalah Penataan dan penyelesaian tenaga honorer Bagaimana perkembangan pembahasan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang ASN tersebut Simak secara lengkap di video ini Kementerian Pendayakunan Aperatur Negara terus mengebut penyusunan rancangan peraturan pemerintah Tentang manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 Peraturan pemerintah terkait dengan manajemen ASN itu nantinya akan mengatur segala hal teknis Mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K Diketahui bersama bahwa di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN ini Itu isinya lebih singkat daripada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Sehingga tidak secara terperinci dijelaskan di dalam Undang-Undang tersebut Terkait dengan mekanisme penataan dan penyelesaian tenaga honorer Termasuk tidak mengatur secara teknis dan secara rinci Mengenai mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K Termasuk kategorisasi jenis honorer Siapa yang akan diangkat menjadi P3K pun waktu Dan yang mana akan dialihkan menjadi P3K partai Hal semua itu tidak diatur di dalam Undang-Undang ASN Nah nantinya semuanya akan diatur di dalam peraturan pemerintah Tentang manajemen ASN Sebagai aturan turunan dari Undang-Undang aparatur si penegara Dalam keterangan resmi, Humas Kemen Panerbe dijelaskan bahwa Kebijakan penataan non-ASN ini menjadi salah satu isu utama Yang akan dituangkan di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN Untuk memperkaya perspektif dalam perumusan peraturan pemerintah Mengenai manajemen ASN ini sebagai aturan pelaksana Kemen Panerbe turut meminta masukan dan usulan dari tenaga non-ASN Atau tenaga honorer Hal itu ditandai dengan adanya kegiatan Untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para tenaga honorer Agar bisa menuangkan kebijakan turunan Undang-Undang ASN ini Yang implementatif dan lebih baik lagi di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen ASN Itu yang dikatakan oleh PLTA Sistem Deputi Manajemen Talenta Dan peningkatan kapasitas SD Aperatur Pemerintah Kementerian Pendaegunan Aperatur Negara Agus Yudi Wijaksono Nah rekan-rekan sekalian pada kesempatan tersebut Yudi menyampaikan terdapat tiga agenda utama di dalam transformasi Undang-Undang SM Dan salah satu dari tujuh agenda utama ini adalah penataan tenaga non-aparatur Sistem Negara Nah rekan-rekan sekalian mudah-mudahan dalam waktu yang singkat Peraturan pemerintah ini bisa segera disahkan agar supaya kita semua bisa memahami dan mengetahui secara teknis Terkait dengan mekanisme serta tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh pemerintah Di dalam pengangkatan tenaga honorer Termasuk juga dengan kategorisasi para tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K Part-Time Dan P3K Full-Time Nah rekan-rekan demikian video kali ini Jika memang ada komentar dan aspirasi serta masukan Sebagaimana yang diinginkan oleh Kementerian Pendegunaan Aparatu Negara Silahkan tuliskan di kolom komentar Mudah-mudahan saja itu bisa dibaca oleh pihak yang berwenang Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton